hai hai pink star oke guys welcome back di SUGAMING ya kali ini gua mau bikin konten tentang Blade Dancer ya guys ya di sini hampir sama seperti Spirit Dancer sih guys ya jadi nggak begitu banyak perbedaan intinya untuk dari segi armornya itu sendiri untuk equipment bisa pakai lima immortal lima immortal ya armornya boleh duanya lagi boleh pakai totem ya untuk yang F2P gitu ya F2P atau spender menengah gitu boleh seperti itu untuk jangka kedepannya boleh pakai Victor boleh untuk cari F2P nya boleh seperti itu tapi kalau mau lebih hemat kalau mau lebih hemat banget untuk para F2P ya di sini bisa saya rekomendasikan buildnya itu dengan 4 immortal 3 ancient totem itu untuk apa Bang seperti itu buildnya di tiga ancient totem itu mendapatkan bonus yang berupa final damage dan attack power ya dan di sini juga di empat immortal dia bisa mendapatkan attack power juga seperti itu itu untuk F2P ya guys ya dan ibaratnya Bang kalau buat yang spender menengah ke atas itu seperti apa mirip-mirip spirit dancer intinya kalian kalian kalau mau dengan ketahanan tubuh terus damagenya oke dan yap darahnya agak tebel itu bisa pakai SDN 7 set untuk para spender ke atas ya atau spender menengah ke atas boleh pakai GDN 7 set atau apabila kalian ingin sambil mencari final damage untuk mencapai 10% final damage nya itu bisa dengan 4 GDN dan bisa dengan 3 ancient totem ya di sini karena 3 ancient totem dapat bonus FD dan attack power juga seperti itu untuk dari segi equipment guys ya di sini kita bisa langsung saja ke supik untuk supik kita enggak jauh beda ya seperti Blade Dancer Hai dan Spirit Dancer hampir sama banget untuk di cakram di sini bisa ada tiga varian ya ada tiga varian supik yang saya rekomendasikan yang pertama itu yaitu wind wind ini efeknya bisa meningkatkan critical kita sedikit dan attack power pun ikut meningkat ya tetapi di equipment ability dari supik itu dia bisa mendapatkan mengurangi critical resist monster atau musuh ya jadi ini OP banget buat party dan yang kedua yang kedua itu di weaponnya di cakram bisa menggunakan destruction di sini bisa nambah attack power yang lumayan banyak STR nya nambah juga tetapi untuk equipment ability nya atau efek supiknya itu berupa bisa mendapatkan damage tambahan sebesar 20% ya 20% damage tambahan dengan cooldown 30 detik dan ada kemungkinan keluarnya sekitar 23% ya oke seperti itu dan yang ketiga ada buil biar di bagian supiknya bir itu ningkatin demiknya gede banget dapet attack power STR gede juga cuman minusnya di equipment ability nya itu cuman berefek mengurangi minus paralys dan stun resist saja ya oke untuk charm disini kita langsung saja masuk disini ada dua varian ya eh yang paling saya rekomendasikan untuk para F2P atau spender menengah kebawah itu wajib pakai ironwall ya untuk mengurangi physical defense punya musuh catat ya guys ya untuk spender menengah kebawah jadi low spender menengah kebawah itu pakai ini ya ironwall bagus banget dan untuk para spender menengah keatas atau Sultan itu pakai destruction disini bagus juga untuk mendapatkan damage yang optimal serasa pakai equipment HC ya oke untuk corny biar pakai bir ya kita skip aja bagian ini ini juga baju pakai beer celana pakai bir juga kaki tangannya ini tangannya pakai wheel ya tangan pakai wheel kakinya pakai bir ya oke seperti itu untuk skill aksesoris kali ya disini sama mirip spirit spirit dancer dan disini memakai static dance yang kedua ya guys ya kayak begitu untuk airing apabila kalian ingin memakainya pakai yang elegance rom ini sakit banget guys untuk daring ya elegance rom skill yang muter-muter itu di blade dancer ya dan untuk ring skill yang paling utama itu kalian pakai yang briskol dance ini guys ya yang briskol dance ini sangat wajib apabila blade dancernya main wheel yang kiri nah jalur kiri ini pakai briskol briskol dance dan apabila kalian ring skillnya itu pengen ngambil ini juga general dunblad supi dance juga atau ini ya untuk builnya kalian bisa menggunakan juga mirip spirit dancer yang illusion dance boleh kalau main kiri kanan ya builnya pakai illusion dance boleh tapi ketika kalian hanya memakai eh apa namanya ya jalur kiri doang pakai yang didri-drill didri-drill itu yang ini ya skillnya yang muter nah yang ini kurang lebih seperti itu untuk ring skill ya atau kalau mau main fd buat para Sultan bisa pakai ring gdn unique atau bisa pakai war immortal boleh oke seperti itu ya dan kita langsung saja ke will equipment ya di sini build equipment saya blade dancernya seperti ini guys kalian mau dicontoh boleh nggak pun kalau ada yang salah mohon maaf ya agak-agak lupa udah terlalu lama nggak main ini semoga aja ini bisa menjadikan patokan atau contoh yang baik lah ya semoga aja amin guys ya oke ini tipikal yang saya pakai kurang lebih seperti ini sih saya sukanya Iya seperti ini ya jadi ambil ini bisa 11 ngambil damigos boleh agak banyak buat cooldownnya yang penting 45 aja sih guys mau ininya nah satu ininya full boleh yang penting bisa 45 aja di bagian kalinya ya di bagian sini nggak terlalu begitu Wah itu terserah kalian mau gimana ya builnya untuk di bagian kali dan disini memasuki bagian Glade Dancer kita ambil Buil punya gua pribadi itu ngambil kiri-kanan ya tapi yang Mino nya nggak diambil oke multiknya gini ini builku itu seperti ini kurang lebih guys kita ambil dulu ininya biar tidak lupa ya oke ini kita bisa di enam enam saja cukup karena mungkin nggak bakalan terlalu kepakai terlalu sering dan disini ada sisa ya ada sisa di bagian eh skill ya ada sisa di bagian skill berapa nih eh kayaknya ada sisa di skill itu lima ya untuk sisa skillnya itu lima biji ya kalian dibebas saja mau kemana mau masukin kemana mau kalian ininya dinaikin menjadi dua dulu gini seperti ini nggak papa mau ininya tujuh gini nggak papa ya untuk di bagian ini terus sisanya mau di kesiniin gini nggak papa juga guys nggak papa bebas itu mah menurut gimana kalian aja cuman kurang kurang lebih dan kurang kurang apa ya kurang lebih ya bener kurang lebih ya seperti ini Buil yang saya pakai oke seperti itu atau gua ininya dua aja ini cukup enam ini supaya kapan-kapan tahu membutuhkan statikens yang pertama gitu ya boleh seperti ini mau nggak bawa supi dance nggak sering pakai skill skill ini boleh tinggal alokasikan ke skill yang lain ya bisa dialokasikan ke skill yang lain skill yang lainnya bebas bisa yang mana aja tapi mau ke arah sini boleh juga sih ke arah switch circle ininya dikurangin ininya 6 gini juga bisa itu terserah kalian tapi kalau gua pakai pribadi ntar kemungkinan besar bakalan kayak begini aja untuk buil spirit eh apa bledancer saya ya semoga bisa bermanfaat skill builnya mohon DSS aja ya kalau ada masukan mohon gue dikomentar saja ya ini car punya temenku semoga ini bisa kepakai juga media dan ini nggak bawa eh skill X ya jarang dipakai kalau gua pribadi jadi ini seperti ini dan ini mohon maaf banget nggak aku oke takutnya nanti dia mau racik sendiri yang punya cara jadi abis itu kita masuk ke bagian heraldi ya untuk heraldi seperti biasa bisa menggunakan fatal healthy terus win pakai iron wall destruction tentu ultimate boleh kalau yang mau pakai ada fd-nya bir levitality untuk pengganti di ultimate apa bang buat F2P pakai ten ya ten untuk mendapatkan magical defense dan untuk skill flatnya pakai genie bug duration pakai ultimate yang inner fire platnya yang dmg bisa pakai didri-drill dan bisa pakai Gus Dementia boleh pakai yang ini atau boleh tanpa didri-drill pakenya yang elegan strong itu lima opsi plat skillnya ya kurang lebih seperti itu untuk play dancer ini semoga bisa bermanfaat bagi kalian mohon maaf banget apabila banyak kesalahan dan buat yang belum subscribe di subscribe dulu channel ini ya guys ya mohon bantuannya terima kasih banyak buat yang udah nonton yang udah like sampai jumpa kembali di lain waktu bye bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax